Anda menyaksikan News Update bersama saya, Julita Telahumbanua. Yang pemirsa, BNN Provinsi Jawa Timur melakukan tes urin terhadap ratusan pengurus partai Nasdem se-Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, BNN juga memberikan penyuluhan tentang bahaya narkotika terhadap para politisi. Dalam tes urin ini, BNN Provinsi Jawa Timur mengambil sampel urin para pengurus Nasdem. Selanjutnya, hasil tes urin akan dilaporkan ke DPP Nasdem. Dan jika ditemukan ada anggota Nasdem yang positif mengonsumsi narkotika, maka yang bersangkutan akan direhabilitasi. Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Effendi Hoiri, tes urin ini adalah permintaan langsung dari Partai Nasdem sebagai upaya memerangi narkotika.